Kak, gimana cara memilih motherboard? Nah, tetap menarik nih, gimana caranya memilih motherboard yang sesuai dengan PC kalian? Pertama, tentukan budget dan kegunaan kalian untuk apa? Apakah untuk daily, apakah untuk gaming, atau overclocking? Kedua, kalian harus tahu prosesor apa yang kalian punya atau yang kalian inginkan. Ketiga, kalian cari socket yang sesuai dengan prosesor kalian. Keempat, ada beberapa jenis motherboard. Di antaranya, saiznya terbagi menjadi motherboard ATX, micro ATX, mini ATX, dan e-ATX. Untuk jenis ini, kalian sesuaikan dengan casing kalian. Jangan sampai kalian memilih motherboard ATX, tetapi casing kalian hanya sampai pada micro ATX. Kelima, tentukan jenis chipsetnya. Semakin tinggi prosesor, kalian sebaiknya semakin tinggi chipsetnya. Agar fitur-fitur yang ada pada prosesor kalian dapat berjalan 100%. Kita ambil contoh untuk gen 13 atau socket 1700. Motherboard yang bisa kalian pilih di antaranya adalah Z790, B690, B760,